Putri Delina dan Jeffrey Reksa Putri Delina dan Jeffrey Reksa nampaknya sudah menjalin hubungan serius Bahkan baru-baru ini, putri kedua komedian Sule terlihat akrab dengan ibunda Jeffrey Momen itu diunggah pada Kamis 22 Oktober 2020 Beragam komentar pun membanjiri postingan cowok asal Surabaya tersebut Dari mulai membahas pernikahan hingga menyinggung agama Jeffrey Reksa Lantas apakah Putri Delina dan Jeffrey? Akan membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Hubungan Jeffrey dan Putri Delina menjadi perhatian publik usai resmi berpacaran Seolah sedang dimabuk cinta, Putri Delina dan Jeffrey Reksa tidak sungkan memamerkan kemesaan mereka di media sosial Yang terbaru pasangan yang saling mengenal lewat aplikasi TikTok ini membuat publik gemas dengan unggahan terbaru Jeffrey Reksa Pasalnya postingan tersebut memperlihatkan momen ibunda Jeffrey dan Putri sedang membuat video Dengan ide ini lagu calon bantu Adik risiki Feven itu tampak malu-malu Ya malu-malu kata Jeffrey Reksa dilansir dari akun es agam Jeffrey Reksa pada Kamis 22 Oktober 2020 Sentak postingan Jeffrey pun dibanjiri beragam komentar warganet Bahkan Natalie juga ikut meninggalkan komentar Namun tidak sedikit juga yang menyinggung agama Jeffrey Seperti diketahui pasangan ini dikabarkan menjalankan pacaran beda agama Sweet yang kalah pindah agama ujar warganet lain Angama Kak Jeffrey apa kalau boleh tahu tanya warganet lain Kenapa nikah Kak tanya warganet Halo ibu kata Natalie Foster Nanti disampaikan atuh Yau Jeffrey Hubungan Putri Delina dan Jeffrey Reksa nampaknya sudah tidak ada yang ditutup-tutupi lagi Sebelum akab dengan ibu mertua Sebelumnya Putri Delina juga telah mengenalkan sang kekasih pada konsen kodak warganya Lepas dari hal tersebut Putri Delina dan Rizky Febian baru-baru ini berbincang soal rencana nikah muda Awalnya pelantun lagu menahan rasa sakit ini bertanya apakah sang kakak soal rencana menikah Iki begitu sapaannya mengaku memang sempat ingin menikah muda Namun ternyata ia berubah pikiran Bahkan ia mengaku sudah siap jika cewek yang akab di sapa Putri Del itu menikah terlebih dahulu Terus kalau teteh yang nikah dulu A-A rela gak tanya Putri Delina Gak apa-apa kalau di Sunamu gak ada pelangkahan jawabnya Ski Febian Lebih lanjut cowok yang dikabarkan dekat dengan Anya Geraldin ini Mengaku tidak mempersoalkan bila adik tercintanya Melangkah lebih dulu ke pelanginan Bahkan Rizky Febian mendoakan Putri untuk segera melanjutkan ke jinjang lebih serius Jika sudah menemukan sosok yang bisa menjadi imam dalam hidupnya Saka A doakan Pribadi mah gak apa-apa kalau misalkan sudah menemukan keduluan Keduluin gak apa-apa yang penting kan sama-sama mencari kebahagiaan Jawab Iki Kedekatan Putri dan Jefri mulai berhembus publik sekitar bulan Juli 2020 lalu Seperti diketahui Jefri dikenal sebagai seorang seleb TikTok Kini aku miliknya Oreo Enak loh Telah mencapai 1,7 juta pengikut Telah mencapai 1,5 juta pengikut Selamat mencapai 1,7 juta pengikut